...segera bergabung dengan Riana Astuti dari Stasiun Senen Jakarta Pusat untuk melaporkan arus balik lebaran. Ya, selamat malam Riana. Bagaimana situasi arus balik di Stasiun Senen malam ini? Ya, silakan Riana dengan laporan Anda. Ya, baik Ayu. Padahal plus lebaran kali ini, kondisi Stasiun Senen sudah mulai sepi ataupun lengang dari para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik mereka ke Kampung Halaman. Namun, untuk arus balik pun sudah mulai terlihat. Dan pada malam hari ini, meningkatnya arus balik sekitar 10 hingga 20 persen. Mengingat esok hari, cuti bersama sudah habis. Dan dapat Anda lihat di belakang saya, para pemudik pun yang sudah mulai berdatangan di Stasiun Senen ini menunggu jemputan dari pihak keluarga ataupun orang-orang terkasih mereka. Dan terkait dengan jadwal serta api, IHKI sendiri menginformasikan bahwa tidak adanya keterlambatan baik untuk kereta api kedatangan maupun kereta api keberangkatan. Dan pada hari ini juga hingga malam ini maksud kami, Stasiun Pasar Senen sudah memberangkatkan kurang lebihnya 18 kereta api reguler ditambah dengan 5 kereta api tambahan. Dan untuk kereta api kedatangan, sudah ada 21 kereta api reguler dan juga 4 kereta api tambahan dengan jumlah volume penumpang yang datang 15 ribu. Dan ayo diinformasikan juga pada tahun ini, sudah adanya peningkatan untuk arus mudik maupun arus balik sebesar 14 persen dibanding tahun-tahun lalu. Dan diinformasikan juga kepada masyarakat, bahwa PT KAI sudah tidak menjual tiket arus mudik 2015 ini. Kemudian lonjakan arus mudik maupun arus balik, maksud kami lonjakan arus balik akan terjadi hingga akhir pekan ini. Demikian ayo informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda. Ya terima kasih Riana dan rekan-rekan atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.